Kulkas ini dapat perdikat halal, apa alasannya? Label halal biasanya hanya berada di produk konsumsi Tapi, PT. Shop Indonesia memberikan label halal pada produk lemari es dan freezer-nya Kepala Bidang Standar Jaminan Mutu Auditor LP POMUI Muslik mengatakan pihaknya mensertifikasi produk berdasarkan produksi dan sistem manajemen Misalnya dari sisi produksi, yaitu bahan material Yang disertifikasi adalah produksi dan sistem manajemen halal Kalau produksi misalnya bahan materialnya halal, katanya saat media visit PT. Shop Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 9 Mei 2018 Kalau kita dalami dengan adanya teknologi produk turunan hewani Misalnya babi, contohnya ada ice maker dan freezer organizer itu secara teknologi mengatur bahan turunan Jadi kalau nggak dipastikan bisa jadi barang yang ada najis karena produk material menjadi sangat beragam, tambahnya Sementara itu, asisten manajer strategi produksi PT. Shop Afka Aditya mengatakan Pemberian label halal pada kulkas hanya semata-mata untuk membuat rasa nyaman dan aman Sebab saat ini ia menilai masyarakat lebih peduli terhadap hal-hal berbau agama Nah sekarang orang kalau urusannya agama sudah mulai concern, aware Jadi kalau hanya meyakinkan saja produk halal memberikan rasa aman dan nyaman, katanya Jadi kita nggak ada sasaran pasar lebih kemana sekarang karena kangolnya memberikan rasa nyaman dan aman, sambungnya Lebih lanjut, Afta memaparkan saat ini seluruh produk lemari es dan freezer sebanyak 91 jenis buatan pabrik PT. Shop Indonesia Cikarang telah disertifikasi halal Terima kasih telah menonton!